Hai semuanya, di video ini aku akan membuat hiasan-hiasan coklat untuk kue. Hiasan ini ada yang aku gambar, cetak, dan bentuk lainnya. So, stay tune untuk tutorialnya ya. Panaskan sedikit air, lalu taruh wadah panci yang berisi 500 gram coklat putih di atasnya. Lelehkan dengan cara au ben meri seperti ini, atau bisa disebut dengan double boiler, dengan api sedang kekecil. Ketika sudah setengah meleleh seperti ini, angkat panci dari api. Sambil terus diaduk terus, tapi panci coklat masih di atas air panas. Jadi benar-benar coklat dilelehkan secara perlahan. Diamkan lagi sebentar, kemudian aduk sampai tak terdapat sedikit pun gumpalan coklat. Terima kasih telah menonton! Warnai coklat, kemudian masukkan ke dalam piping bag Untuk pewarna coklat, aku memakai gel food color Pokoknya pewarna-pewarna yang sedikit memiliki kandungan air Atau pakai pewarna khusus coklat lebih baik Lalu bisa kalian gambar sesuai keinginan Dan disini aku membuat hantu yang cute seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau gambar dasar sudah dibuat, masukkan ke kulkas sebentar Lalu keluarkan dan gambar mata, mulutnya Setelah selesai, kemudian sisikan Dan kita ulangi prosesnya kembali ke gambar-gambar lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah yang ini aku cetak dengan cetakan coklat Terima kasih telah menonton! 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 Yang ini aku menonton! Dan aku bisa menonton! Dia menonton! Atas dia menonton! Terima kasih telah menonton! Dan aku akan menonton! Yang ini aku membuat tulisan selamat menikmati kalau coklat dalam piping bag agak mengeras seperti ini pasti akan susah untuk digunakan ya nah untuk mencairkannya kembali adalah dengan menaruh air panas dalam mangkuk kemudian masukkan coklat yang sudah mengeras dan jangan lupa pastikan agar lubang dan ikatan plastik menghadap atas agar tidak kemasukan air diamkan sebentar lalu pijat-pijat coklat agar meleleh seluruhnya dan coklat siap digunakan kembali yang terakhir adalah coklat charts tuang sisa-sisa coklat lalu dengan warna lainnya aku buat garis-garis seperti ini selamat menikmati selamat menikmati dan dengan tusuk sate ataupun tusuk gigi aku buat pola seperti ini dan kalau sudah masukkan dalam kulkas sebentar jangan terlalu lama sampai coklatnya benar-benar mengeras karena akan kita potong dengan pisau keluarkan dari kulkas lalu potong berbentuk segitiga seperti ini lalu lepaskan coklat chart satu persatu selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia hiasan-hiasan coklat untuk kue kita jangan lupa stay tune untuk tips-tips dan resep kue hias selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati